Ikatan wartawan online kini memasuki usia 10 tahun di bawah kepemimpinan DPW Iwo Sumsel, Sony Kusardian. Acara Hood Iwo ke-10 berlangsung meriah, digelar di padepokan seni rendezvous melibatkan hampir semua perwakilan Iwo di kabupaten kota, termasuk mendatangkan Ketua Umum Iwo, Jody Yudono. Ketua Umum Iwo, Jody Yudono. Ketua Umum Iwo, Jody Yudono. Ketua Umum Iwo Pusat, Jody Yudono. Majelis Kehormatan Februar Rahman, Ketua Dewan Etik Iwo Sumsel, Fir Azwar, dan Ketua Iwo Sumsel, Sony Kusardian. Syukuran tersebut juga dihadiri Kadistik Sumsel, Riza Falevi, dan perwakilan dari Humas PTBA, Muhammad Salman, serta seluruh anggota dan ketua Iwo Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Ketua Umum Iwo mengucapkan syukur atas terselenggaranya hut Iwo ke-10 tahun, yang berjalan lancar dan berlangsung di seluruh daerah di Indonesia. Menurutnya syukuran ini juga dibarengi dengan momen hut ke-77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai Ketua Umum dirinya bangga dan terharu dengan semangat membara dari para anggota Iwo Sumsel. Ketua Umum Iwo berharap dengan bertambahnya umur ikatan wartawan online ke depan bisa menjadi payung organisasi yang bermanfaat bagi semua. Pada usia yang ke-10 ini, kami, kita, warga Iwo merayakan dengan gegap gempital di seluruh daerah. Semuanya bersuka cita menyambut ulang tahun Iwo yang ke-10 yang kebetulan berbarengan dengan ulang tahun negara kita yang ke-27. Saya sebagai Ketua merasa terharu, merasa sangat bangga dengan kawan-kawan yang sudah menyebarkan api semangat. Semangat berorganisasi, semangat berkawan, semangat saling menyemangati antar anggota. Dan hari ini kita di Palembang, kita merasakan kegairahan berteman. Berpayung dalam satu payung, yaitu Iwo, ikatan wartawan online. Itu artinya bahwa Iwo selama ini memberikan kebaikan, memberikan rahmat, berkah kepada kita semuanya. Rahmat dan berkah itu. Inilah faktanya, inilah kenyataannya bahwa kita berumah di Iwo ini membuat kita bahagia, membuat kita merasa tidak sendiri karena kita punya kawan-kawan yang baik hati. Baca matinya dari Pak Ketua. Ya saya melihat kawan-kawan Iwo di Sumatera Selatan, di bawah kebenaran saudara Sony, itu memberikan manfaat yang besar saya kira kepada kawan-kawan. Artinya kawan-kawan ini kan merasa tidak sendiri sebagai wartawan. Saling kait, jadi siapa yang sakit semuanya akan sakit, siapa yang bahagia semuanya akan bahagia. Jadi kita senasib sepenanggungan. Itu yang saya tangkap dari kepemimpinan Sony sebagai ketua Iwo Sumatera Selatan. Di sini, ulang tahun Iwo ke-10 ini, saya merasakan ada gairah ya, gairah untuk supaya media online ini akan eksisnya lebih. Kemudian, media online ini memang saatnya sekarang, memang lebih dari media yang lain dan dibutuhkan oleh masyarakat informasi-informasi cepat. Dan masalah liputan, saya jatuh dari apa yang sampai-sampai doangku tadi. Memang harus ada pendalaman, investigasi yang memaparkan berita-berita yang benar-benar tuntas. Jadi, pada hari ini adalah hari silat rahim wartawan yang tergabung di dalam Ketan Wartawan Penelian Sumse yang hari ini merayakan 10 tahun Iwo di Indonesia. Iwo sudah satu dekade berkiprah mewadahi para jurnalistik di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, di dalam naungan Iwo Provinsi Sumatera Selatan. Kami punya gagasan dengan Ketua Iwo Sumsel. Ayo kita ramaikan kegiatan ulang tahun Iwo ini dengan acara Family Gathering atau apa namanya. Pokoknya kita isi dengan konten separa diopisi. Dan sekaligus mungkin aku ikut launching pada epokan seni. Jadi, di hari ulang tahun Iwo yang ke-10 ini berberahan. Jadi, sebuah organisasi itu rata-rata banyak yang tumpang ketika usianya di bawah 10 tahun. Iwo pada hari ini tempat merayakan hari ulang tahun yang ke-10. Pertama-tama Iwo akan tetap eksis, tetap akan wijaya mulai dari saat ini. Jadi, selama ini Iwo telah banyak membantu kami, usus-usus di Bukit Asam, di dalam pemberitaan positif dan terus terang saja kami merasa sangat terbantu. Itu kami mencapai banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas eksistensi atau atas aktivitas dari kegiatan kawan-kawan dari Iwo. Khususnya untuk Bukit Asam, Bukit Asam, Bukit Asam. Alhamdulillah, di satu dekat di Iwo Sumatera Selatan, kita sudah berhasil membentuk 16 pengurusan Iwo di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu, menurut kita itu pencapaian dari sahabat luar biasa. Terus kita sudah melakukan lima kali UKW. Itu sebagai salah satu usaha kita untuk membuat wartawan-wartawan yang tergabung di ikatan wartawan Sumatera Selatan menjadi wartawan-wartawan yang profesional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PPTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!